Intro Kepolisian Resor Timur Tengah Selatan Kini berbenah menuju zona integritas wilayah bebas korupsi atau WBK Kegiatan pencanangan WBK dihadiri langsung Bupati Timur Tengah Selatan IP Tahun Wakil Ketua DPRD TTS Yusuf Soru Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan sejumlah tangguh undangan Kepolis Timur Tengah Selatan AKBP Andre Librian SIK Usai kegiatan pencanangan yang dipusatkan di Aula Mapol Resetempat Kami 11 Februari 2021 menjelaskan Kegiatan yang digelar di Mapol Resetempat adalah tahapan rangkaian kegiatan dalam rangka mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi Menurut Kapol Res Andre Librian, Pol Res TTS merupakan salah satu Pol Res yang diusulkan untuk mengikuti seleksi implementasi zona integritas wilayah bebas korupsi Karena itu pihaknya berkomitmen kuat untuk mewujudkannya Dalam seleksi nanti jelas Kapol Res yang santun dan familiar namun tegas dalam setiap keputusannya ini bahwa yang menjadi poin utama dalam tahapan seleksi ini adalah soal pelayanan publik pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Optimalisasi pelayanan publik itu diantaranya pengaduan masyarakat soal kamtip mas pelanggaran tindak pidana umum dan tindak pidana khusus tindak pidana penyalahgunaan narkoba pelayanan SKCK dan pelayanan SIM Menurut Kapol Res Andre Librian bahwa pihaknya juga akan membenahi sistem pelayanan yang berbasis teknologi atau IT sesuai era kekinian Dengan pembenahan pola pelayanan yang ada diharapkan mampu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah kabupaten setempat Pihaknya lanjut Kapol Res Andre Librian membuka diri terhadap setiap usul saran dan pendapat dalam rangka optimalisasi pelayanan bagi masyarakat di wilayah kabupaten setempat Kegiatan hari ini memang adalah salah satu rangka yang kegiatan dari dalam tahapan-tahapan dalam rangka mencapai zona integritas Bisa nanti dapat predikatnya Pertama itu, wilayah berbasis korupsi Seperti yang saya sampaikan tadi Polres TTS tahun ini di salah satu polres yang diusulkan untuk mengikuti seleksi zona integritas Nah ini tahapannya kita mengikuti tahapannya untuk mencapai standar bagaimana bisa mencapai predikat nilai bebas korupsi Memang kriteria terkait dengan nilai yang disoroti adalah bagaimana terhadap pelayanan publik Kalau di kami, pelayanan publik itu pertama-tama ada di SPK Sentra pelayanan publik yang melayani baik pengaduan masyarakat terkait menjadi korban tindak pidana kemudian penghilangan kemudian ada juga pelayanan di SIM juga pelayanan SKCK selain itu juga ada pelayanan korban-korban tindak pidana nanti dilayani oleh bidang reskri itu salah satu terobosan yang akan kita terapkan dimana kekemas sekarang sudah 4.0 maka kita dalam bagian pelayanan masyarakat harus menyesuaikan dengan program pemerintah Sebelumnya, Kapolres Timur Tengah Selatan AKBP Andre Librian S.I.K Bupati Timur Tengah Selatan Epitahun Wakil Ketua DPRD TTS Yusuf Soru dan sejumlah anggota Forkopimda serta tokoh agama tokoh masyarakat dan stakeholder lainnya menandatangani pencerangan di zona integritas menuju wilayah bebas korupsi Polselere, Kabar Limorae Muartakan Ketua DPRD TTS Yusuf Soru